Intro Mariupol, kota pelabuhan utama di Ukraina, luluh lantak akibat serangan beruntun militer Rusia. Potret kota tersebut tampak hancur, gedung-gedung terbakar bahkan runtuh. Para masyarakat kesulitan mendapatkan makanan, obat hingga air bersih serta listrik. Dikutip dari BBC.com pada Senin 14 Maret 2022, Wakil Wali Kota Mariupol, Serhi Orlov, menjelaskan kondisi kotanya tersebut. Ia mengatakan Mariupol menderita setelah tembakan terus-menerus dan pengeboman yang dilakukan pasukan milik Putin. Ribuan warga sipil telah terperangkap di sana selama hampir dua minggu. Dikelilingi oleh pasukan Rusia yang menembakkan roket dan peluru yang menghancurkan banyak bangunan. Pejabat kota mengatakan ada kebutuhan menesak untuk makanan, air, obat-obatan, dan listrik. Kota ini strategis karena merebutnya akan memungkinkan Rusia menghubungkan pasukannya di Crimea dan wilayah Donbass Timur mengendalikan pantai. Ukraina mengatakan korban tewas warga sipil di sana telah meningkat di atas 2.500 orang. Lebih dari 160 mobil sipil telah berhasil keluar dari kota Tenggara Mariupol yang terkepung melalui rute evakuasi kemanusiaan, kata pihak berwenang kota. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC telah memperingatkan pada hari minggu bahwa penduduk menghadapi skenario terburuk. Kecuali pihak-pihak yang bertikai mencapai kesepakatan untuk memastikan keselamatan dan akses langsung mereka ke bantuan kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!